Saudara Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka termasuk seorang perwira Polri terkait kasus skandal pajak Gayus Tambunan. Sungguh aneh, kepolisian pada mulai sempat membantah adanya mafia kasus di tubuh Polri, namun belakangan bantahan itu pun berubah. Keterlibatan petinggi Polri berinisial Kompol A sebagai tersangka terkait penyelidikan Gayus Tambunan menjadi awal pembuka gelapnya tabir mafia kasus di internal Polri. Sebelumnya kepolisian juga telah menetapkan status tersangka kepada Andi Kosasih dan Haposan Huta Galung. Sejak awal mula kasus ini digulirkan oleh mantan kabar skrim Susno 2G, kepolisian membantah keras jika ada anggotanya yang terlibat. Sampai saat ini belum ditemukan, saya ulangi sekali lagi, belum ditemukan adanya penyimpangan dalam penanganan kasus tersebut dan belum ditemukan adanya Markus Mafia Antikasus dalam penanganan perkara dimaksud. Dan juga tidak ada kantor Markus di Mabes Polri ini. Namun seiring fakta-fakta baru yang muncul, satu persatu kebenaran pun mulai terungkap. Kadif Humas Mabes Polri pun membuat pernyataan baru. Satu dari para penyidik ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditakuan penahanan atas nama Kompol A. Dengan perbuatan atau kualifikasi perbuatan, beliau melalaikan tugas dan kewajibannya dalam melakukan penyidikan. Guna mensinergikan upaya pemberatasan mafia kasus selasa kemarin Menteri Hukum dan HAM, Patrilis Akbar bertemu dengan Kapolri Bambang Hedarso. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM akan membentuk sebuah wadah khusus untuk menyelesaikan maraknya kasus mafia hukum di Indonesia. Tim Liputan Ames TV melaporkan.